DPD LDII Kota Tanggerang bekerja sama dengan Polres Metro Tanggerang menghelat vaksinasi dosis pertama. Vaksinasi itu menargetkan sebanyak 200 pelajar Yayasan Pendidikan Al-Furkon Boarding School Kota Tanggerang. Kapolsek Karawaci, Kompol Bagimbarus meninjau secara langsung kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan di halaman pendidikan Al-Furkon Boarding School Kota Tanggerang itu. Dalam kesempatan tersebut, Kompol Bagimbarus mengatakan antusiasme pelajar dan warga untuk divaksin sangat tinggi. Baik masyarakat umum maupun juga sekolah sangat berantusias untuk segera mendapatkan vaksin. Sehingga masyarakat kita ini tanpa tercapainya masyarakat Indonesia segera tervaksin semuanya. Sementara itu, DPD LDII Kota Tanggerang, Dr. Muhammadiyah mengungkapkan kegiatan vaksinasi masal yang menargetkan 450 yang terdiri dari pelajar dan masyarakat umum sebagai bentuk kontribusi LDII dalam membantu program pemerintah. Himbawan ini memang harus sering ya, sering disampaikan, didengungkan bahwa walaupun kita sudah divaksin ya, itu tetap protokol kesehatan harus betul-betul dipatuhi. Bukan berarti bahwa kita sudah divaksin, sudah terjadi kekebalan seumur hidup, tapi tetap protokol. Karena kalau kita lalai, itu akan bisa terjadi penularan COVID-19. Jadi baik yang warga yang belum maupun yang sudah, ya mari, yang belum silahkan kesempatan untuk kesadaran sendiri untuk mau divaksin. Karena memang ya, kita tahu bahwa kalau setelah divaksin dan kita tertular, ya mohon maaf, itu akan risiko yang kita perlu itu akan minimal. Dr. Muhammadiyah menambahkan, masyarakat yang sudah divaksin bukan berarti kebal seumur hidup. Untuk itu, masyarakat di Himbaw tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Kolaborasi antara LDII dan Polri itu mendapat apresiasi dari camat Karawaci, Wawan Fauzi. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan sebanyak 61 ribu orang dari total 150 ribu warga Karawaci sudah tervaksin. Yang pasti saya menyambut baik, menyambut gembira apa yang sudah dilakukan oleh pengurus LDII ya di kota Tanggerang yang ada di camatan Karawaci ini. Bahwasannya, vaksinasi ini memang harus dibantu, tidak bisa hanya pemerintah yang melaksanakan. Alhamdulillah, hari ini kerjasama LDII dengan Polri, dengan Polsek Karawaci, sehingga lebih kurang tadi disampaikan informasi sekitar 480 orang akan divaksin hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus LDII yang ada di sini, ikut berpartisipasi aktif untuk sama-sama kita meminimalisir pandemi di wilayah Karawaci khususnya. Dan kita berharap nantinya terjadi herd immunity di Karawaci dan juga di kota Tanggerang. Diharapkan, kerjasama LDII dengan semua pihak untuk menyukseskan program vaksinasi bisa terus berlanjut. Ia berterima kasih kepada LDII yang ikut berpartisipasi dalam meminimalisir pandemi khususnya di kecamatan Karawaci agar pandemi cepat berakhir. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!